Bismillahirrahmanirrahim, salam jumpa kembali dengan saya. Kali ini saya melanjutkan revisi desain renovasi atas sebuah existing rumah tinggal di wilayah Tangerang Selatan. Pada revisi kali ini berdasarkan atas permintaan klien adalah permintaan perubahan posisi perletakan tangga utama yang tadinya saya letakkan di sini. Saya zoom saja biar lebih jelas. Di sini adalah ruangan dapur dan ruang makan. Awalnya tangga saya letakkan di sini. Klien meminta coba dipindahkan ke kanan. Di antara ruang tidur kamu dan ruang tidur utama. Dua kamar mandi ini awalnya bersisian. Dinding pembatasnya ada di sini. Karena untuk kepentingan tangga, maka saya coba mengusulkan kamar mandi WC ini didorong ke belakang. Kamar mandi WC yang ini didorong ke depan untuk mendapatkan space optimum. Yang pas-pasan gitu. Untuk bisa mendapatkan ruang untuk fungsi tangga. Nah, konsekuensinya adalah ada pengecilan ruang tidur utama dan pengecilan ruang tidur tamu. Mengapa saya tidak mempertahankan dua kamar mandi ini di sini? Karena kendala pada ketinggian optimum berada di bawah manu-mandi. Dan secara kenyamanan kurang ya. Karena kecil kemudian sebahagian plafonnya miring. Seandainya pun lantai kamar mandi itu diturunkan. Dan saya punya problem lain nantinya adalah instalasi buangan air bekas, air kotor. Karena dia lebih rendah. Nah, ini untuk usulan tangga utama. Saya lanjutkan ke rencana lantai 2. Saya zoom lagi untuk rencana lantai 2. Di sini tangga utama langsung terhubung dengan void yang besar. Kemudian koridor dengan dua ruang tidur. Anak yang ukurannya hampir sama. Kemudian ruang kerja. Kamar mandi WC dari ruang kerja ini punya akses langsung ke balkon depan. Ada kekurangan yang saya sendiri juga sadari. Tapi saya masih coba usulkan untuk membuat cowakan ruang. Agar saya mendapatkan pintu ke kiri dan ke kanan. Dan ke setiap kamar atau ruang tidur ini. Konsekuensinya ruang tidur bentuknya menjadi berlekuk. Tidak kotak utuh. Lanjutkan dengan refleksi lantai 2 terhadap lantai 1. Saya coba presentasikan dengan bagian warna ini. Denah ini adalah denah lantai 1. Tapi bagian yang berwarna ini adalah lantai 2-nya. Nah, setelah desain ini saya kirim. Ternyata klien saya, ya seperti dugaan saya. Ternyata posisi pintu di 2 ruang tidur anak belum serak. Maka saya mencoba mendesain lagi. Revisi di berikut. Tahap berikutnya adalah seperti ini. Ini langkah 1. Tangga tetap posisinya ya. Perubahannya ada di mana? Perubahannya ada di bordes. Yang desain tangga semula itu bordes normal menjadi tanpa bordes. Kurang nyaman sih. Betulnya tetapi karena standar biasanya saya menggunakan 21 trap. Artinya pada langkah ke-21 itu mencapai ke lantai 2. Nah, ini semua saya gunakan untuk anak tangga berbentuk kipas semacam ini. Bagaimana dengan lantai 2? Ya, lantai 2-nya. Ya, prinsipnya tidak banyak perubahan. Saya zoom kembali gambarnya. Nah, ini tangga dengan bordes kipas tadi. Ruang tidur. Ruang tidur anak. Ruang kerja, kamar mandi, pintu bersebelahan. Ini tetap ya. Balkon depan diakses dari ruang kerja. Refleksi dikubungan ke lantai 2 ditempelkan ke lantai 1. Seperti ini. Demikian proses revisi desain pada tahap ini. Semoga bisa bermanfaat. Dan salam jumpa lain waktu.